Intro Inilah antusiasme masyarakat dusun Nologaten catur tunggal Depok Seleman pada bazar UMKM Nologaten yang bertajuk Nologaten Gumerga. Bazar UMKM tahun ini merupakan gelarannya yang keempat yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kooperasi Daerah Istimewa Yogyakarta selama enam hari berturut-turut. Selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, bazar UMKM ini juga untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Pada kesempatan tersebut menampilkan 60 pelaku UMKM yang menjual produk-produk unggulan mulai dari fashion, kraf atau kerajinan tangan, serta makanan dan minuman. Oh iya, ini bazar dalam rangka peringatan 17 Agustus. Ini kita dengan tema Nologaten Gumerga dengan maksud biar warga di sekitar Nologaten ini bisa buyu perukun bersama, Gumerga bareng-bareng membangun Nologaten. Ini kurang lebih sekarang yang sebagai pesara stand 60 stand dari Nologaten sendiri per RT mewakilkan satu stand, RT 1 sampai 10 diikuti UMKM catur tunggal dan dari luar Nologaten. Ada yang Bantul, bahkan ada yang luar kota yang datang ke sini untuk bergantar. Antusiasnya lumayan, ini full. Sebelum H-Main 7 ini stand sudah full terisi semua. Gelaran ini juga turut diapresiasi oleh pemerintah Kalurahan Catur Tunggal yang pada kesempatan tersebut dihadiri oleh PLH Lurah Catur Tunggal Aminuddin Aziz. Ini merupakan komitmen masyarakat dan salah satu dukungan dari pemerintah untuk memberdayakan pelaku UMKM daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Besar harapannya, kegiatan ini bisa memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk menjual dan mempromosikan ragam produk yang inovatif dari dusu Nologaten. Salah satu produk khas dan unggulan dari daerah ini yakni pesona batik Nologaten yang telah sukses melanglang hingga ke Korea Selatan beberapa waktu lalu serta ampiang lele di mana produksinya diketuai langsung oleh ketua PKK setempat. Saya berharap ini menjadi titik awal kebangkitan ekonomi kita karena Nologaten juga sangat potensial dan saya juga tahu ini bagian Jantung Tunggal kita ada sekitar 128 MKM dan banyak di sini semoga nanti bisa mendorong ekonomi masyarakat Jantung Tunggal Jantung Tunggal Jantung Tunggal. Pada pembukaan bazar UMKM Nologaten keempat ini turut diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa di mana pihaknya juga mengapresiasi adanya pameran produk unggulan dusu Nologaten ini. Menurutnya melalui kegiatan ini dapat memperluas pasar UMKM untuk menembus konsumen yang lebih banyak lagi. Jadi saya sore ini mengapresiasi mengucapkan terima kasih dan salut kepada warga Nologaten yang sudah mengajakan kegiatan pasar merdeka UMKM dalam rangka tentunya memperingati kemerdekaan hari ke-70 dalam dan peningkatan perekunungan masyarakat sekitar. Jadi saya salutnya karena ini walaupun di tengah-tengah wilayah kota tetapi UMKM-nya tercantak sangat banyak dan sangat antusias untuk mengikuti ini. Hampir dikatakan pandemi ada di 60 setan. 60 setan kali berapa ini? Satu itu kalau dihitung modalnya sudah berapa? Perekonomian di sini nanti yang akan dihitungkan. Kami mengharap mudah-mudahan ini mendapat respon yang bagus dari masyarakat karena di sini kan pada duduk dan juga banyak mahasiswa yang mungkin nanti bisa menikmati dan melarisi UMKM ini. Selain pesona batik Nologaten beberapa produk UMKM lainnya juga telah menebus pasar internasional. Salah satunya bubuk pecel dari dusun Nologaten yang saat ini telah dipasarkan hingga ke Singapura. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Olivia Rianjani Adi TV